Halo guys, terima kasih untuk kalian yang telah klik video ini. Pada video ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke Candi Gedong Songo yang berada di Semarang. Lokasi keberadaan Candi berada di Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Jika kalian dari luar kota ingin mengetahui lokasi Candi ini, sebaiknya memakai aplikasi Google Map agar lebih jelas petunjuk arahnya. Ini satu orang bayar Rp10.000. Anak-anak di bawah 5 tahun tidak bayar. Saya pergi ber-4 di sini. Nah, ini Candi Gedong Songo. Waktu jalan menuju ke Candi ini, saya melewati jalan yang menanjak cukup banyak. Jadi, sebaiknya kalian periksa kondisi kendaraan kalian sebelum menuju ke Candi Gedong Songo ini. Karena jalan menuju ke Candi Gedong Songo ini banyak anjakan. Nah, ini guys, setelah masuk ke area dalam Candinya, jalannya pertama ini sudah bagus. Karena jalan bagi pejalan kakinya sudah di-flash temp. Dan di sini banyak paket wisata untuk naik kuda. Itu yang berbaju hijau itu seragam itu para pemandu yang dapat membawa kita naik ke atas Candinya. Nah, ini ada Ayanas Resort. Saya akan bahas di video selanjutnya. Dan ini adalah peta di Candi Gedong Songo. Jadi, ada banyak Candinya di sini sampai lebih dari 5. Ada sekitar 8 Candi. Dan ini tempat penjualan makanan di bawah Candinya. Jadi, Candinya itu ada di atas dari para pedagang ini. Kita harus naik lagi ke atas untuk menuju area Candinya. Yang paling dekat itu area Candi Gedong Songo 1. Nah, itu yang berseragam hijau ini para pemandu yang dapat membawa kita naik ke atas dengan naik kuda. Jadi, di sini juga banyak penyewaan bagi wisatawan yang tidak kuat berjalan untuk naik kuda. Nah, ini saya jalan lagi ke atas. Sesampainya di atas ini ada tulisan lagi I Love Gedong Songo. Setelah kita melewati tulisan I Love Gedong Songo ini ada area taman di atasnya. Nah, ini area taman yang saya lihat di area gedong songo. Nah, sampai sini itu pemandangan tamannya cukup terawat dan bagus banget. Udaranya juga sejuk di sini. Dan area hijaunya di sini tertata dengan rapi. Jadi, pemandangan di sini area tamannya cantik sekali. Dan asik untuk berjalan di area ini menuju ke Candi Gedong Songo 1. Setelah saya susuri jalan ini, sepanjang jalan pemandangannya indah dengan pemandangan gunung unggarannya. Candi Gedong Songo mempunyai arsitektur yang begitu mengagumkan. Selain itu, letaknya yang berada di pegunungan juga membuat pengunjung sekalian berwisata alam. Jika berencana untuk mengunjunginya, sekilas sejarah dan aktivitas yang bisa dilakukan di Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo merupakan kompleks sandi peninggalan agama Hindu. Candi ini terletak di kaki gunung unggaran dengan ketinggian yang mencapai 1200 mdpl yang membuat pengunjung yang berlibur ke sini dapat pula menikmati keindahan alamnya. Suhu di Candi berkisar di antara 19-20 derajat celcius. Yang membuatnya mempunyai udara yang sejuk. Terdapat beberapa Candi yang bisa dijelajahi. Candi-Candi ini menyuguhkan panorama yang berbeda-beda. Semakin tinggi, persona yang ditawarkan juga semakin menawan. Dan ditambah abu tipis yang menyelimuti. Pisa tawan bisa menelusuri Candi mulai dari Candi 1 hingga seterusnya. Setelah jalan selanjutnya, yang harus pengunjung tempuh setelah dari Candi Gedong 1. Ini jalan menuju Candi Gedong 2 ini cukup menajak. Dan kalian harus menyiapkan stamina ekstra untuk ke Candi Gedong Songo ini. Di sini juga ada area penjual. Bagi kalian yang ingin istirahat di sini bisa duduk-duduk sebentar. Dan pemandangannya menuju Candi 2 ini juga. Pemandangan alamnya cukup bagus melewati perkitan dan pemandangan gunung unggarannya. Nah, ini anak saya nih semangat sekali nih mereka berdua. Jalan kaki ke atas. Dan Candi Gedong 2. Nah, ini melewati area penjual. Dan jalannya setapak ini sudah cukup bagus. Nah, ini melewati perkebunan warga sekitar Candinya. Nah, ini sampai ada tulisan tunjuknya menuju Candi Gedong Songo tadi di pohon. Nah, ini jalannya menurun. Ini guys, naiknya tinggi sekali guys. Naik Candi Gedong Songo-nya masih jalan lagi. Lanjak terus. Ini guys, pemandangannya keren guys. Naik ke atas Candinya. Melewati perbukitan dan perhutanan. Apa itu, Pak? Hah? Ini Candinya, Candi Gedong 2. Ini adalah Candi Gedong Songo 2 atau Candi Gedong 2. Saya sudah sampai di Candi Gedong 2 ini tidak dapat melanjutkan lagi perjalanan ke atas. Nah, itu pengunjung yang naik kuda habis jalan dari atas. Sampai jumpa ya di video saya selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.